Oke guys, sekarang kita udah nyampe di Malang, tempatnya di daerah Singosari, dan ini adalah ke arahannya 27 tahun. Nah, nanti besok kita akan luas di dalam. Oke, sampai jumpa. Oke guys, balik lagi. Jadi, hari ini gue udah kembali lagi di Inspire 27 Garage, which is ini adalah garasinya bus 27 Trans. Nah, kemarin itu gue udah sempet naik 27 Trans dari Jakarta, kira-kira jam 2 lewat, hampir setengah 3, sampai di sini jam setengah 2 malam, gak nyampe 12 jam berarti ya. Dan sesuai janji gue kemarin, hari ini gue mau bawa kalian buat review, lihat-lihat ada apa aja sih di garasinya 27 Trans ini. Nah, kalau misalnya kita masuk, itu langsung kelihatan di paling depan tuh ada bus-nya 27 Trans 1 di sini. Oke, dan ini tuh garasinya gede banget, dia dari depan sana, sampai ke belakang sana, itu masih areanya 27 Trans. Kalau misalnya dilihat di bagian outdoor-nya ini, di paling depan itu ada tempat untuk nunggu juga, untuk yang mau smoking itu bisa nunggu di bagian depan, ada outdoor area-nya. Nah, lanjut lagi, di sini pintu masuknya di sebelah kanan, dan di sebelah pintu masuk itu ada tempat nunggu juga. Nah, tempat nunggu ini, kursinya aja udah kelihatan kursi bus ya, kelihatan nyaman banget. Nah, selain dari itu, di bagian belakang sana, itu ada juga mushola sama toilet yang bisa dipakai. Dan toiletnya pun estetik banget guys, tidak seperti toilet pada umumnya. Nah, selain itu, di bagian belakang ini adalah garasinya bus 27 Trans, jadi di mana bus-nya pada di maintenance juga di sini, lalu dibersih-bersihin. Jadi, setelah mereka udah dibersihin, semua udah siap berangkat, lalu bus-nya akan berangkat dari sini ke Arjosari untuk jemput penumpang di sana, nanti baru ke sini lagi. Sekilas itu aja yang ada di luar sini, sekarang ayo kita langsung masuk ke dalam. Hey, halo Dis, ketemu lagi Dis. Ketemu lagi Pak Kamer. Kemarin sampai sini soalnya malem ya? Iya, aku jam setengah 2 nyampenya, jadi masih pengen lihat-lihat apa aja yang ada di dalam garasinya 27 Trans. Ini lumayan luas ternyata Dis ya? Iya, dan setauku ruang tunggunya nyaman banget tuh. Oh, jadi maksudnya nggak bareng? Boleh, boleh, boleh. Aku denger-denger tuh, ini kursinya pakai bahan MBTEC Mas. Wah, menarik ini. Makanya nyaman, jadi kita cobain dulu. Boleh, boleh, boleh menarik. Oke. Dari mana nih? Sini aja. Jadi ini ruang tunggu, tapi di desainnya mantep ya Dis ya? Iya bener. Aku juga seneng banget kalau tiap kali nunggu di sini, karena berasanya kayak bukan di ruang tunggu bus biasanya. Kayak di lodge gimana? Iya, ini tuh kursinya kursi bus, jadi kayak udah dipersiapkan gitu kan. Mau naik bus nih, dari awal naik udah langsung dikasih trial-nya. Lumayan banyak ya. Ini sih kalau buat penumpang satu bus kayaknya cukup ya disini? Aku rasa cukup deh. Ya, soalnya disini juga ternyata si customer atau penumpang nggak bisa nikmatin juga fasilitas disini ya. Iya. Iya, bener. Disini ada jayatin snipe juga. Iya. Dan maksudnya selain dari itu bahkan konsep poolnya itu bisa jajan juga disini. Ada oleh-oleh, ada tempat jual baju juga. Sangat dipikirkan ya. Iya. Kalau misalnya sambil menunggu buat narkap folder disini ada. Bisa narkap folder, mau ngecharge juga ada tempatnya. Tapi yang pasti ini ya dis ya? Iya, yang pasti ini. Kan kita dudukin ini kan? Jadi mau nunggu berjagam. Tau nggak dis? Bahan ini dari apa? Tau nggak mas? Ini MPT Premium Carrera dis. Warnanya hitam atau black. Nah tapi yang lebih menarik lagi ini desainnya ya. Desainnya dibikin sama kontur badan juga. Iya bener-bener. Iya. Pengerjanya juga nggak main-main. Detail loh. Ini keren banget sih. Bodir logonya segala macem ya dis ya. Iya. Keren sih mas. Aku juga tiap kali ngeliat kursinya 27 Trans itu emang kepikiran detailnya tuh hebat banget gitu. Iya. Bahkan dari logo, dari segala bordiran dan bentuknya itu emang pas banget di badan kalau buat aku. Jadi overall kalau misalnya bisa pas lagi travel atau menggunakan transportasi bus. Disini salah satu launch yang paling nyaman menurut saya. Iya setuju banget. Oke. Itu yang aku pikirin selama ini. Gak ada lagi kayaknya launch sejauh ini ya. Jadi kayak gimana ya kesannya tuh kayak biasanya kan orang kan lebih ke tradisional atau gimana ya kalau misalnya di Jawa gitu kan. Tapi kalau disini dia tuh konsepnya lebih industrial. Jadi emang beda banget dari biasanya. Iya. Tapi keren sih mas. Iya. 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 Auto. askan maklipun-� 부� Harrison. Iya. 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 Ikat main히 そう. Iya. Ты. Iya. Iya. was. Abis ini masih memutar-mutar lagi atau gimana? Rencana sih kita masih ada beberapa trip lagi Nedis Ya mungkin nanti bisa ketemu lagi ya Di perjalanan berikutnya Kalau Disa sendiri, di mana mau kemana abis ini Nedis? Aku abis ini masih mau pergi lagi ke ada satu tempat Kita mau bikin konten lagi Jadi ya semoga nanti kita ketemu lagi ya mas Makasih banget udah kasih tau nih Makasih mas, sampai ketemu lagi Sampai ketemu ya, siap sampai ketemu Sampai ketemu ya Sampai ketemu ya Sampai ketemu ya Terima kasih telah menonton!